Selamat datang di channel Kaudio hari ini waktunya kita compare kemarin kita review ultimate ya sekarang kita reviewnya compare tiga tiganya yang memiliki kualitas dan wart yang hampir sama yang disini adalah partybox 1000 ini ultimate dan ini partybox 710 dari segi body mari kita ukur untuk yang partybox 1000 tingginya ini sama ini ultimate maupun partybox 1000 nah yang beda ini signifikan di partybox 710 karena lebih pendek dia partybox 10 kita lihat tinggi nih ukur lagi ya 90 lah anggapan partybox 1000 kita lihat untuk partybox 1000 piroegi 105 ya perbedaan tinggi ya 70 sama partybox 1000 ya sekarang kita lebar lebarnya partybox 1000 tidak selebarnya partybox ultimate 37 lebarnya partybox 1000 ya kalau ini 45 sekitaran ya kalau yang partybox 710 39 anggapnya 40 ya 40 cm jadi yang lebih dominan pasti partybox 1000 harganya harganya partybox 1000 di k audio 12 juta plus plus 12 500 saya buka harganya tapi kalau misalkan teman-teman ada pembelian mic wireless kita ada kasih diskon ya partybox ultimate ini belum saya bisa sebutin harganya karena belum masuk di Indonesia ini dikirimin dari GBL dari EMS terus suruh review aja terus kita review tapi harganya belum bisa bocorin saya cek-cek di online tuh di atas 20 plus plus ya 20 jutaan malung fiturnya juga mantep suaranya lebih mantep dibanding partybox 1000 dan ultimate untuk yang partybox 710 ini harga di k audio sebenarnya ini sekitar di bawah 8 di bawah 9 juta 8 juta sekitar 8,8 jutaan ya tapi ini tergantung ketersediaan stoknya kalau lagi kosong ini harganya kemarin saya jual 9 juta 200 ada sampai 9 setengah ya karena memang kosong barang bisa hampir 3 bulan 4 bulan baru masuk lagi tapi gak apa-apa teman-teman dapat harga segitu dapat kualitas yang sangat powerful di GBL partybox ini ini bukan cuma nge-review tapi salah satu portable speaker yang terbaik adalah GBL yang memiliki bass yang cukup rendah dan bassnya sangat nonjok kayak gitu ya kalau buat musik genre kayak dangdut, DJ, kemudian genre jazz ini sudah sangat mumpuni dan sangat bisa dipakai seperti itu kita lihat partybox 710 saya mau bahas sedikit antara partybox 1000 dan partybox 710 sebenarnya kalau untuk partybox 1000 ini suara bassnya tidak sebagus partybox 710 karena kenapa? yang dibedain hanya fitur saja meskipun partybox 1000 ini sudah dilengkapi dengan subwoofer tapi menurut saya bassnya lagi-lagi akan kalah dengan 710 710 ini benar-benar powerful bassnya rendah kalau partybox 1000 ini ada subwoofer di bawah ini memang kalau buat di outdoor ini di volume 60% saja dia sudah agak rebep atau agak pecah tapi di volume 60% yang 710 ini terkesan enteng seperti itu kalau partybox 1000 ini sudah ada di jpadnya kalau partybox 710 ini tidak ada di jpad dia hanya dilengkapi dengan 3 mode yang teman-teman bisa pakai lewat aplikasinya atau langsung 3 tombol yang ada di panel diatasnya kemudian untuk partybox 1000 ini beberapa fitur yang teman-teman bisa pakai di jpadnya ada trompet, ada drum, ada bass review yang pernah saya review teman-teman bisa cek kalau kita bahas di sini nanti video lebih panjang kemudian partybox 1000 ini lebih cocok kemana? karaoke pastinya karena partybox 1000 sudah ada input RCA di belakang kemudian untuk efeknya juga eho-nya bisa dimainin ada key control yang teman-teman bisa mainkan untuk misalkan teman-teman ada musik dari YouTube yang musiknya mau diturunin nadanya key control ini bisa langsung di partybox 1000 partybox 710 Ultimate ini tidak ada memiliki fitur yang selengkap partybox 1000 harganya tergolong terjangkau ya karena harga 12 juta dapat kualitas ya ini lampunya full face bodinya ramping suara bassnya oke dan pastinya kalau ada subwoofer dia buat nonton film udah enak banget kalau partybox Ultimate kemarin baru saja review bisa cek lah ya ini sudah dilengkapi Dolby Atmos mantep mantul suaranya ada DJ pad yang sama kayak DJ yang apa ya apa namanya nantilah ya teman-teman bisa cek sendiri lah ya kemudian partybox 710 sebenarnya kalau saya secara pribadi jadi saya nggak butuh fitur-fitur yang seperti partybox 1000 yang seperti ada DJ pad dan lain-lain hanya pemain DJ aja yang memang butuh sound seperti ini atau fitur seperti ini kalau partybox 710 ini benar-benar dilengkapi dengan suara yang mantul dan bisa disandingkan dengan partybox Ultimate loh ya meskipun volume nggak bisa semaksimal Ultimate tapi dari bassnya aja kita bisa kedengaran nanti kita akan tes dengan laku yang sama dengan volume yang sama meskipun ini wattnya lebih kecil dibanding dua ini ya ini partybox 1000 ini kan 1100 ya ini juga 1100 wattnya semuanya sama yang ini agaknya 700 watt lah ya speknya teman-teman bisa cek di samping sini kemudian vocal ya antara vocal ya karena partybox 1000 ini suara vocalnya pasti lebih dominan dibanding partybox 70 kalau yang Ultimate nggak usah ngomong harganya tidak membohongi pastinya ini lebih oke lagi suara lebih lantang kemarin kita coba yang mic wireless CT1 Pro itu udah sangat-sangat cakep suaranya tanpa diturunin untuk di receivernya nggak perlu kita turunin nggak pecah suaranya mantep ini dari partybox Ultimate ketiga-tiganya ini tidak ada baterai atau tidak ada aki ini jadi buat outdoor harus colok listrik kalau nggak pakai powerbank yang besar itu yang portable powerbank portable namanya ya bisa pakai itu tapi hanya khusus partybox 710T yang mampu ya yang lainnya kayaknya partybox 1000 belum ada yang review pakai portable powerbank itu nggak kuat juga kayaknya ya bagian belakang mari kita tes dari handle ini ada handle nya ada masih-masih ada karetnya sendiri ya ini gedenya lebih gede yang partybox 1000 tapi masih enakan Ultimate lah ya ya memang 2024 ini keluarannya kalau yang partybox 1000 ini gede banget ya kurang enak genggamannya yuk kita lihat 710 ini ada beberapa tombol Ultimate juga seperti ini ada dua tombol tombol lagi ini tombol VWS ya buat penghubung ada volumenya volume 1 dan volume 2 untuk mic ada aux input inputnya ada menggunakan jack trs atau akai daisy chain ini output inputnya sama ultimate juga sama ada daisy chain juga input 1 aux input USB USB port sorry volume nya sini volume cuma satu re nah partybox 1000 ini loh re gila mic 1 dan mic 2 ini sebenarnya mic 2 ini langsung gitar ini nggak bisa buat ini bisa masuk tapi kecil pasti dan LR channel oke bisa di partybox ke ini nih LR partybox satunya lagi line in line out ya menggunakan RCA kalau misalkan teman-teman tanya ini outputnya bisa masuk ke speaker clip bisa masuk ke mixer pun masih bisa ini aux input jack trs lubang buat ininya udara ini terkesan seperti ini lonjong ini bulat terus ada variasi variasi seperti ini oke partybox 1000 tidak ada penyimpanan kabel ya buat kabel powernya masing-masing menggunakan kabel power angka 8 ya saya juga bingung ya padahal ini powernya gede banget ya suaranya powerful banget tapi dia pakai kabel angka 8 ini lubangnya udara 710 ini paling lebar ini paling lebar ini semuanya bahan plastik 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 tapi plastiknya ini solid banget dan misal denger langsung ini bener-bener busnya empuk banget ada roda masing-masing paling besar rodanya ultimate ya kita bahas di panel depan di atas bagiannya fiturnya di atas bagiannya fiturnya nah ini fungsi DJ padnya bisa record langsung juga kayak gini kita record putar lagi tambahin bus lupakan kita bukan main DJ bos habis ini ada fitur seperti itu bagiannya banyak ada bass booster ada dua level yang teman-teman bisa atur untuk party box ribu ada smart DJ ada voice cancel ini key control ya satu berapa ini key control satu dua tiga empat empat turunan naik juga empat satu dua tiga empat eho nya bisa diatur dari sini kemudian lampu-lampu ini ya udah itu aja sih ada record ini back ini fitur DJ padnya volume play atau pause volume plus dan lampu-lampu nya tombol on off bluetooth dan mode-mode nya ada line input aux input bluetooth usb atau flash disk seperti itu balik lagi ke party box DJ3 ultimate abangnya di semua ultimate ini tombol buat lampu nya bisa diubah-ubah kemudian ini volume ya naik turun di sebelah sini ini dia tracker gitu enggak ada mentoknya kemudian ada bass booster sama dia ada dua level ya ada dua level ini tempat love ini buat apa namanya fitur di handphone nya wifi ini apalagi kemarin TWS sesama ultimate dan bluetooth ini DJ pad nya ini tas screen ini ini nanti kita tes ya atau teman-teman bisa cek lah ada volume knob mic bass triple dan eho sama tracker juga enggak ada mentoknya ayo ini buat taruh handphone nya ini handphone 710 simple sama kayak party box ultimate ada tombol bluetooth ada bass booster ada dua level yang teman-teman bisa atur oke ada fitur DJ ya ini ada kayak gini coba 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 tetet kayak gitu sama ya hampir sama kayak ultimate ada eho ada triple ada bass itu aja sih untuk volume nya di belakang untuk volume mic nya ya perbedaan lumayan jauh ya harganya juga lumayan jauh mari kita langsung tes produk tersebut kita mulai dari yang kecil dulu apakah 710 memenangkan semua kompetisi ini jawabannya tidak harganya 9 jutaan eh 8 jutaan tapi baik langsung kita tes 710 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kali ini menang party box 1000 yooo selamat menikmati 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 selamat menikmati